Guys, ayo guys. Eh, mana abang gue tadi? Welcome back to Mopidera. Ngobrol pagi Wijela Renia. Ini sekarang kita ke abang Mopidera. Tapi ini lebih berkelas. Sorry, sorry, sorry. Emang sekolahan pake kelas-kelas. Ini ngomongnya lebih intellect, lebih pake otak. Oh, ngomong dimana-mana pake mulut kali. Gak usah minder gitu, biasa aja. Jangan minggar, lebih baik kita saksikan dulu siapa sebenernya. Tapi dari Alma juga emang beda ya. Ya, karena sudah mandi. Oh, lu baru basem sih. Kau usah minggar dulu, kita lihat dulu profile bintang tamu kita yang satu ini. Oke. Langsung saja, ini dia profilnya. Ibu dokter yang satu ini. Tina Talisa wanita berusia 39 tahun ini merupakan presenter berita yang wajahnya kerap warah wiri di sejumlah acara televisi teman ngopi. Siapa sangka jika wanita cantik ini dulunya lulusan fakultas kedokteran di salah satu universitas negeri di Bandung. Kini Tina Talisa memilih mundur dari dunia yang membesarkan namanya tersebut dan memutuskan untuk berhijab. Seperti apa ceritanya? Selengkapnya hanya di ngopi darah. Oke, itu tadi adalah Tina Talisa, dan sekarang di sini orangnya. Ayy! Ayy! Saya memang anak gua hanya bapak ya, yeah. Ayo ya, bapak juga. Berat banget. Berat banget banget. Bo yang begini punya ini. Ya ibu, ibunya eh. Saya cuma suami gue. Ibuunya nggak hatu-hati. Eh, jangan? Eh, silakan duduk dong! Oke, biar Mas Jeremy dan Mas Narjin lebih kreatif lagi, kita akan men-challenge mereka sambil kita tanya-tanya Mbak Tina untuk mencari bahan-bahan membuat scrapbook, scrapbook seperti itu, kebetulan budget no limit, jadi bisa pilih apa aja Silahkan Mas Jeremy dan juga Mas Narjin, bisa nggak, gue bisa sama dia boleh ya, malas juga jalan-jalan sama orang tua, aromanya balsam Tadi apa sih tadi rumah, awalnya Putri Indonesia gitu, itu gimana sih, kalau Putri Indonesia kan juga susah ya, karena itu pertanyaan-pertanyaannya mengetahui, apa namanya, mengenai pengetahuan umum itu luas Sosial, alam, ya, macam-macam, jadi setelah Bunjang Jawa Barat, terus Putri Indonesia, terus tim kuliah kan waktu itu masih kuliah, masih kuliah kedokteran gigi di U4 Oh gitu, sambil siaran radio, siaran radio terus mulai di TVRI Bandung, baru deh akhirnya pertama masuk ke TransTV, di sekolah saya lama ya, TransTV itu Tahun 2004, tahun 2007, terus BNR ke TV1, terus ke Indonesia, jadi memang perjalanannya tuh nggak panjang Panjang, ya, berpikir jadi artis dari kecil tuh, kalau Mbak ini udah, kalau Mbak ini nggak, karena ini baru, makanya masih basah Cot kali ya, tapi apa yang akhirnya jatuhnya ke anchor, jatuh cinta sama anchor Terima kasih 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 Terima kasih